Intro Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Hamba Allah yang bertanya Suami saya Tuna Netra Buya Untuk Tuna Netra agak sulit untuk mencari pekerjaan Suami saya keahliannya disuara Jadi dia memutuskan untuk mencari nafkah dengan mengamen Apakah halal uang yang dihasilkan untuk menafkahi keluarganya Buya? Terima kasih atas jawabannya Buya Mengamen itu bahasa lain daripada meminta Mungkin tidak orang sepakai dengan bahasa mengenai meminta Apakah dengan suara atau dengan lurur kentangan Yang begitu meminta Kalau urusannya meminta tidak harus orang buta atau bukan buta Urusannya orang ini mampu atau tidak mampu Jadi biarpun orang buta kaya raya ya gak boleh meminta Meminta itu jangan dianggap boleh loh Haram loh bagi orang kaya Tapi bagi orang yang tidak mampu Ya boleh Rizki halal buat dia yang tidak mampu Bukan kita dengar berita katanya ada Anak-anak kecil digrebek Jadi peminta-minta di pinggir jalan Diantarkan sama apa ke rumah Eh bapaknya punya mobil sama motornya lima Nah ini kan Nah kayak begini minta-minta Naudzubillah gak boleh Rupanya anaknya itu kan lumayan Setiap anak itu 200 ribu Anaknya lima bukan Bapak 1 juta 30 juta Direktur perusahaan apa itu Masya Allah Tidak begitu Meminta-minta itu Kalau bagi orang yang mampu adalah gak boleh Buta atau tidak buta gak ada urusannya Jadi jangan dilebatkan masalah kebutaan Tapi kalau suami anda memang tidak Mampu orang fakir Maka meminta juga boleh Minta juga boleh Gak ada masalah meminta Karena memang dia Dia gak mampu Tapi kalau kaya raya punya perusahaan Kan ada orang buta punya perusahaan Kan ada orang buta kaya raya juga ada Jadi yang menjadikan diperkenankan meminta Bukan urusan butanya Urusan dia kaya atau tidak kaya Kalau dia orang mampu Cukup gak? Boleh Jadi ada orang kerjanya minta Minta Sampai nanti di hari kiamat apa? Yaum al-kiamat Yaum al-kiamat datang di hari kiamat Jadi nanti di hari kiamat itu Tampak kalau dia mukanya gak berdaging Tengkorak Begitu ini Oh ini peminta-minta Meminta adalah haram bagi yang mampu Tapi kalau suami anda tidak mampu Sah halal bagi anda Memang gak mampu Dan meminta-minta harus kita kembangkan Maksudnya meminta bukan saja orang fakir Minta itu macam-macam Ada minta atas nama agama Itu yang lebih serem lagi Mengambil dengan Dengan kehormatan Seorang ustaz Minta-minta Baikji Sini dong Ini Wah ini serem banget Ini peminta-minta kelas serem tuh Kelas busuknya Double busuk Atas nama makom Kebesaran Kau ustazannya Meres umat Minta Tidak boleh itu Dosa itu Ngambil dari seseorang Dengan cara bikin malu Itu malu Kalau gak ngasihkan malu Itu kayak main pedang Itu kayak ngerampok Macem-macem Minta-minta Kelas minta-minta Ada orang kerjanya keliling Sudah di jadwal Ya gara-gara Dia mungkin punya makom Maka makom bapaknya Karena bapaknya orang terkenal Wah dia dikunjungi Semua santrinya ini Keliling Lumayan Jadi kerjaannya Dawir keliling Biarpun 10 ribu Kali 100 Hitung aja sehari Keliling Ziaroh Hati-hati Meminta-minta Haram bagi orang yang mampu Tapi bagi yang tidak mampu Yang anda tanyakan Suami anda Orang buta Gak punya kerjaan Boleh meminta-minta Cuman semakin banyak Orang meminta-minta Sebetulnya ada teguran Bagi yang lain Semuanya bukan Bagaimana mobil Orang kaya Kenapa Masih ada orang Minta-minta Barangkali yang kaya Tidak peduli Ini teguran sebetulnya Jadi secara umum Kita kembali kepada Hukum meminta-minta Itu bukan karena Buta atau tidak buta Tapi karena ketidakmampuan Kefakiran Baru minta itu boleh Minta adalah Boleh Bahkan minta Bukan dari sedekah Minta dari zakat Yang haknya dia juga boleh Seperti itu Tapi Hebat lagi adalah orang Yang biarpun tidak mampu Dia adalah hafif Tidak menampakkan Maka sedekah kepada mereka itu Berlipat ganda Bahalanya Kepada orang yang hidupnya Dengan kekurangan Tapi tidak menampakkan Di depan orang Tapi kita tahu Karena mungkin kita setiap hari Berkaul dengan mereka Punya kemuliaan diri Ada sebagian orang yang tidak Minta-minta Itu adalah karakter Ada seorang ibu Jual rujak Rujak kan hanya Rp7.500 Dikasih duit Sama seorang Membayar Rp7.500 Beli 3 rujak Rp7.500 Uwanya Rp10.000 Sama orang yang Beli itu Tidak usah dikebalikin Bu Buat ibu Tidak mau dia ngomong Aku dagang kok Milikmu Tidak mau dikasih Biarpun dia jualan rujak Karena ada kemuliaan dia Biarpun jualan rujak Jata saya Rp7.500 Rp2.500 Bilik kamu pak Enggak Enggak Saya hanya mengambil Hak saya saja Lihat ada orang Mulia semacam itu Tapi ada orang Biarpun gelarnya Ustadz suka minta-minta Ini penyakit Meres Ngambil dua orang Misalnya minta Cuma mintanya Katanya halus Kadang minta mobil Aduh Mobil saya macet terus Macet terus Biar dibeli mobil Sama jamaahnya Naudzubillah Hati-hati Jadi kalau bicara Minta-minta Ini harus waspada Semuanya Kalau orang cukup Maka minta-minta Adalah haram Yang tidak mampu Boleh Semoga Allah Mengampuni semuanya Wallah Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat Kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W Wa alihi Wa sahbihi Wa salam S.A.W S.A.W